Saya udah ngerjain, udah nyumbang, dibully lagi. Dia ngadu kemana-mana, saya bilang saya hadapin. Ngadu ke langit ketujuh lu saya hadapin. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Opung, makasih loh udah dateng lagi. Thank you, Dad. Saya masih deg-degan kalau ngadu Opung. Sama ini sih, sama kesian sih. Kayaknya yang nyerang banyak banget. Tapi saya penasaran, Opung, boleh ya? Pesawat terbang, kan masih PCR lagi. Kenapa tuh? Sebenarnya seperti saya jelaskan kemarin, ini kan saya kan latar belakang tentara. Jadi saya selalu konservatif melihat itu. Jadi artinya selalu yang bahasa militer itu bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi jangan semua langsung kelihatan sudah bagus, lalu lalu bebas. Karena udah turun. Iya, betul. Di operasi militer juga banyak begitu. Dibatang, oh ya udah selesai ini gitu. Jadi kita relax gitu. Tau-tau justru di situ serangan itu. Nah sekarang dengan COVID ini, sama juga. Delta varian ini kan kita nggak ngerti kelakuannya dengan benar. Masih banyak unknown sampai hari ini. Jadi sekarang kita lihat tiba-tiba UK sudah ada varian apa? Delta, Ay, 4.2. Udah masuk di Malaysia. Udah masuk di Malaysia? Udah masuk di Malaysia. Udah ditemukan jadi genome sequencingnya. Saya udah pagi-pagi ngatakan juga laporkan presiden, Pak kita harus super hati-hati Pak ini. Kita nggak tahu. Kita sekarang punya genome sequencing yang bagus juga. Tapi apakah dia sudah bisa masuk? Karena banyak yang dari Malaysia kan orang Indonesia yang masuk kemari. Saya pikir lebih bagus hati-hati. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Akhirnya sekarang kan dibatalin. Tapi saya bilang, Pak, kita nanti penyelang Natal Tahun Baru, perlu kita pertimbangkan. Kalau sekarang dibatalin nih. Saya sih ya udah setuju lah kalau sekarang dibatalin. Tapi begitu Natal Tahun Baru, kita akan lihat nanti karena gini. pergerakan masyarakat yang terlalu mobilisasi yang terlalu besar, tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada pengendalian, itu sama aja bahwa penyakit itu berpindah tempat lebih cepat. Ya tinggal kan buat kita itu, kita mau super hati-hati atau kembali lagi nanti PPKM. PPKM itu satu hari, satu minggu kita rugi 5,2 triliun itu. Satu minggu rugi 5,2 triliun. Ruginya 5,2 triliun. Itu lapangan kerjaan yang hilang berapanya. Orang yang nggak kerja berapa banyak. Iya, saya setuju. Itu kan harga yang sangat mahal. Sekarang kita sudah lumayan baik di sini. Bok kita pelihara dulu deh. Tenang, tunggu, gitu. Jadi jangan terus berpikir terus negatif. Sekarang ngomong ini kan, Dad, karena sudah tenang gini ya. Coba 3 bulan lalu ngomong, tiap hari kamu lihat HP-nya, innalilahi. Jangan gitu. Teman. Saya hampir mati. Saya hampir mati. Dad, saya waktu pada bulan Juli itu, jujur nih, saya kan Menko Marfe, saya yang jadi ketua Jawa Bali. Tiba-tiba ada teman saya juga, itu antri mau masuk rumah sakit nggak bisa. Usah, nggak bisa. Lah, saya sampai telepon, saya sampai rasanya loh, saya kok begini nggak bisa ngirim. Kenapa? Ya saya juga nggak bisa bypassin orang kan. Dan akhirnya dia check out. Lah itu kan, gimana? Buat orang mungkin nggak aneh. Tapi buat saya, kok saya kasarnya gini ya, penguasa yang ngatur ini, nggak bisa juga Manu ini. Karena begitu chaoticnya waktu itu. Oh iya, saya aja kan maksudnya gini ya, saya nggak usah munafik lah gitu, saya punya link banyak deh gitu ya. Itu ketika masuk aja juga susah, karena pick up gitu, mau ngapain lagi gitu loh. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba terobos. Sekarang ini kan banyak ngomong gini, saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi lagi gelombang keempat, ketiga atau keempat. Kalau terjadi, jangan yang ngomong-ngomong itu nanti kebagian juga, baru dia kapok gitu. Iya, iya, iya. Saya udah ngerasain sih. Jadi makanya kita lebih bagus berhati-hati, sedikit lebih susah, tapi aman. Tapi yang diprotes kan kok harganya bisa turun? Berarti kan dari dulu ini mengambil keuntungan besar PCR ini. Bet, kalau kita balik kepada tahun lalu, bulan Mart, ini coba adalah flashback gitu loh ya, artinya jernih berpikir. Kita kan semua nganggap ini masih flu biasa, bisa diobati. Tiba-tiba kan naik ke atas. Begitu naik ke atas, kita bingung, harus ada tas PCR. PCR itu binatang apa? Kita pun nggak tahu juga kan. Bingung. Saya ingat ada setok itu, dia baru jadi apa namanya, komisaris di BNI, harus PCR. Dia bilang sama saya, Pak, saya PCR, bayarnya kok 5 juta, 6 juta atau berapa gitu. 6 juta? Iya. Itu satu minggu baru keluar. PCR itu dulu 6 juta? Iya. Ada yang 7 juta. Lalu kita bingung, loh ini rakyat kecil gimana gitu. Nanti gimana ini? Di situlah mulai kita nyari, cari jalan keluar yang gimana. Akhirnya saya bilang, Pak, kita mau cari dulu di mana yang murah. Carilah macam-macam. Ada yang ke Rose, ada yang ke mana-mana itu. Macam-macam. Harganya di sana mahal di Eropa. Akhirnya saya suruh cari teman-teman di Cina. Di Cina ketemulah. Brand yang ya nggak terkenal, tapi saya bindah bawa sampelnya, cerit-cek di UI. Oke. Hasilnya sangat baik. Harganya 1 per 10. Nah itu mulai terjun, mulai harga itu terus ke bawah gitu loh. Jadi orang nggak paham kita nih bagaimana harganya semurah mungkin. Tapi kalau orang bilang 130 ribu, saya nggak tahu. Saya kemarin di Amerika, mau PCR, karena mau pulang, itu mintanya 350 dolar. Oh iya? Oh iya. Dia datang ke hotel. Oh datang. Tapi kalau saya pergi ke dia, 250 dolar. Oh mahal juga dong. Eh sama. Dan memang semakin lama harusnya semakin murah. Karena semakin didistribusikan banyak. Nah di Indonesia sekarang ini, kita lihat, saya suruh, saya cek, itu audit dari BPKP, kira-kira bersenya 295 atau berapa gitu. Oke. Atau 220, saya lupa, 220-an sekitar itu. Nah itu kan. Dia cari dia untung berapa, 15 persen, ya dia oke lah, 275, 200, berapa begitu. Tapi memang benar bahwa waktu itu ada company-company yang menguntungkan tinggi. Ya saya nggak persis tahu ya, karena saya terus terang nggak terlalu ngecek, hanya saya selalu ngomel, kenapa ini harganya nggak bisa diturunin lagi gitu. Jadi ini supply demand aja sebenarnya itu. Dalam keadaan yang orang chaos begitu, ya bicara supply demand. Ya sama kayak obat. Obat, temprat. Temprat, aduh. 100 juta loh, umpung 100 juta loh. Sekarang kamu cuma beli berapa. Iya. Udah gitu nggak ditanggung lagi saya. Nggak. Kamu, kita belajar lah ya. Kamu jangan menilai situasi dalam chaos itu dengan situasi hari ini. Nggak fair. Ya nggak fair. Karena situasi chaos itu kita harus buat keputusan cepat, tepat, supaya tadi mengurangi korban. Apakah ada mungkin kita bypass-bypass pasti ada. Itu pengalaman saya. Dan saya berani ngelakuin. Karena kenapa? Setiap keputusan yang saya buat, saya minta BPKP audit dulu. Oh, jadi setiap keputusan menyangkut uang, pasti audit dulu. Pasti terlibat. Boleh cek. Misalnya nih, saya contoh. Kita mau beli obat untuk anu presiden itu loh. Yang 3 juta, 3 juta kotak itu. Itu ada 4 macam atau 3 macam. obat itu. Dengan vitamin. Itu saya minta dari Pak Anu, kepala BPKP, dia audit dulu harganya. Dia audit dulu. Berarti, oke, kan berarti Pak Lut, saya ngomongnya nggak enak nih. Kan dituduhnya mengambil keuntungan. Untung apa? Dan aku tuh keluar duit. Itu tadi misalnya yang tadi diributkan GS itu. Itu kan dibuat sama Arsat, sama siapa teman-temannya. Orang-orang super kaya yang lebih kaya saya sih nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Ya mereka bikin itu semua masalah tadi kemanusiaan. Masalah kemanusiaan? Masalah kemanusiaan murni. Pak Lut tidak mengambil keuntungan sama sekali? Sama sekali. Nggak ada dong. Bisa diauditkan muda. Bisa diaudit? Iya dong, sangat dong. Bisa dong. Nah kalau nanti ada orang bilang, oh kok gitu diaudit? Audit aja. Emang saya juga suka diaudit tuh. Kenapa jadi suka? Biar jangan ada dusta diantara kita deh. Oh iya, iya, iya. Benar. Itu kan sampai Opung ini kan wah sumpah nih nggak ngambil keuntungan. Sampai kayak begitu. Iya, enggak. Paling gamung udah lah nggak usah sumpah-sumpah. Sekarang besok suruh diaudit gitu. Ada nggak saya terima dividen gitu. Oke. Tapi katanya kan Opung ada di perusahaan itu. Itu sebenarnya gini. Waktu rame-rame itu setok bilang ke saya. Kan setok pembantu dekat saya. deputy saya. Dia bilang, Pak, ini nih apa, kita bantu aja Pak masalah pengadaan nanwini, apa namanya itu, PCR, genome sequencing, alat-alat dan sebagainya. Supaya berlanjut supaya nanti bisa disumbangin kemana-mana. Yaudah, Tok. Minta aja sama mana-mana itu gitu. Yaudah, saya nggak unggah lagi tuh. Minta sama siapa nih, Opung? Itu CEO perusahaan saya. Oh, oke. Saya kan nggak aktif lagi di situ. Nah duitnya dari mana, Opung? Ya perusahaan saya mintanya. Hah? Dari perusahaan saya ya. Nah duitnya Opung dong? Iya duit saya. Nah gimana sih? Saya tuh nyumbang deh, tapi nggak enak. Yang dibuat tangan kiri, dibuat tangan kanan tuh kan nggak elok. Jadi Opung sempat membeli PCR sendiri? Iya, nyumbangin mereka yang ngadain. Saya nggak tahu, saya nggak kasih duit. Nggak tahu berapa miliar saya kasih duit ke mereka. Nyumbang. Itu. Saya udah ngerjain, udah nyumbang, dibuli lagi. Jadi lengkaplah penderitaan itu. Jadi saya memang terhimpal. Gampang apa susahnya sih, Bet? Lu audit aja itu, selesai kok. Ngapain jadi mulutmu capek-capek nyumpahin orang, padahal kamu sendiri Belum tentu nyumbang. Belum tentu nyumbang, nggak tahu di mana kamu waktu tadi rame-rame COVID itu. Iya bener sih, memang. Selamat datang di media sosial. Saya juga. Ya, ya sudah lah. Ya, ya. Untung istri saya kuat sih. Walaupun gak malah juga, kadang-kadang sih. Ya, tapi ya. That's life ya. Jadi Opung akhirnya nyumbang dari perusahaan Opung sendiri. Oke. Oke, saya terima nih. Tapi kok bisa tiba-tiba ada perusahaan Indika, perusahaan apa yang namanya Opung? Nah, mereka yang dulu lah pertama buat. Jadi mereka tuh rupanya tergerak dengan setok, cerita-cerita, supaya mereka bikin satu organisasi atau PT yang sustainability-nya itu bisa jalan dengan mereka sendiri. Sustainability berarti masuk keuntungan. Jadi ada 51 persen, saya baru tahu kemarin nih, 51 persen keuntungan mereka itu membeli barang lagi. Oh, diputer. Putar. Nanti seberapa puluh persen ada strukturnya itu untuk kosmoperasional mereka. Jadi tidak ada dalam konteks dividen. Mereka gak ngambil keuntungan? Tidak, gak. Mereka tuh gede. Adaro kan gede. Indika kan gede. Buat mereka pinat lah itu. Lah, kalau dia mau bikin gede, dia bikin aja lab-nya di mana-mana. Lab-nya cuma ada dampak kok. Ini gak mengambil keuntungan, bisa diaudit juga? Nah, silahkan diaudit. Ya, pasti ada untung dia. Tapi tadi itu, di-reinvest lagi supaya mereka dapat tadi genome sequencing yang bagus. Untuk membeli hal yang baru. Tapi semuanya untuk COVID lagi, balik lagi. Jadi keuntungannya digunakan untuk penanganan COVID lagi. Menolong orang-orang yang susah, yang miskin, yang ada gratis ini, gratis sana. Gak ngambil untuk ke pribadi? Sama sekali gak ada. Nah, nama opong kok bisa ada di perusahaan tersebut? Nah, itu tadi. Waktu mereka bentuk, mereka ngajak. Nah, Seto, inisiatif. Pak Luhut suka-suka nyumbang juga. Dia bilang, Pak, Bapak, mau gak nyumbang aja untuk ini? Ya, nama dengar nyumbang, saya bilang, yaudah, nyumbang ajalah. Nyumbang juga? Nyumbang. Nyumbang duit juga? Duit cash. Wih, saya butuh sumbangan. Jadi, saya nyerita-nyerita sudah enggak enak ya. Saya teleponin teman-teman saya, ada yang dari Tiongkok itu ada berapa orang itu, ada yang dari Singapura, ada yang dari mana-mana lagi saya teleponin, untuk membantu. Mereka pada bantu barang-barang, ada yang ngasih macam-macam itu. Ada yang ngasih reagen, ada yang ngasih apa. Ya, karena teman, perkawanan. Itu enggak tahu berapa puluh miliar itu. Oke, oke. Enggak tahu berapa nyawa yang tertolong. Oh iya. Ya. Ini masalah kemanusiaan, kita gimana mesti ngitung-ngitung bikin untung. Saya juga enggak habis pikir, kalau saya sebagai pejabat negara, mau ambil untung dari masalah kemanusiaan. Oh, perusahaan saya cukup bagus kok. Boleh kok, Dad. Gue punya perusahaan lumayan lah. Tapi ya enggak segede yang lain-lain lah. Tapi cukup lah, pensiunan tentara punya gitu, lebih dari cukup lah. Udah cukup lah gitu ya. Jadi enggak ngambil keuntungan dari sana. Enggak perlu. Sangat tidak perlu. Sangat tidak perlu. Dan bisa di audit lagi. Bisa di audit, silahkan. Oke. Tapi kalau dia ngaudit, janjian dulu ya. Kalau ternyata gue enggak ngambil, gue tumbuk gue ya. Biar ada efek jelahnya dong. Sama-sama dong ya. Masa lu aja yang boleh ngandungin gue. Lu tumbuk gue, masa enggak ada sanksinya. Masih kuat nih, biar 74 tahun. Oke, Omong. Kenapa enggak yayasan aja, Omong? Enggak bisa gitu. Enggak bisa yayasan. Kalau yayasan, nanti lu sumbang habis. Sumbang habis. Masa itu orang taruh duit terus. Ya, dia biar bisa mendiri bahwa gedung ini, kerja di sini, dia bisa mendiri, tapi bisa tetap melayani orang tanpa kita taruh duit lagi. Oh, jadi bisa bekerja terus tanpa butuh sumbangan dari orang lain-orang lain lagi. Dan itu maksud kita. Maksudnya pendiri-pendiri itu, Arsat, segala itu. Saya kenal sih Pak Arsat juga. Dia niatnya baik gitu, masalah dia dibully. Arsatnya Kadin kan? Ya, Arsat Ketua Omong Kadin. Ya, enggak dia lah cari makan dari situ lah. Udah kaya itu. Kaya banget tuh. Udah kaya itu, saya tahu. Boy Tahir, Eric, apa yang dia mau cari makan dari situ? Kan yang dituduh adalah memperkaya diri di masa pandemi. Itu kan sadis juga itu. Iya kan? Padahal kalau dia itu mungkin diusut-usut di belakang yang ngomong-ngomong itu juga maling juga kali. Coba diaudit, dia tanya. Saya mau diaudit. Saya mau diaudit. Saya bayar pajak bener? Saya mau tanya dia bayar pajak enggak yang ngomong tuh? Yang tadi namanya kau sebut-sebut itu. Oh iya, iya. Coba sekali-sekali kita audit, dia bayar pajak enggak? Wih, di-dek-dek kan dong. Nanti saya mau iseng, mau saya suruh audit juga. Saya bayar loh, saya bayar pajak loh. Gede lagi. Iya dong, kita harus bayar pajak dong. Iya bener. Saya mau audit gitu. Siapa yang kau ngomong berapa tadi, kita oke ya. Ayo, kamu. Kita sama-sama di audit loh ya. Bayar pajak, Kak. Iya bener. Bener sih. Soalnya keluar juga omongan, hampung katanya pengusaha-pengusaha gede ini. Kalau mau bikin usaha, harus ada nama pejabat yang melindungi. Arsat enggak perlu nama pejabat dia. Itu dia mau sumbangan sosial. Apalagi boy. Boy juga enggak perlu nama pejabat. Itu ada berapa? Lapan orang kok punya orang-orang kaya sih dong. Saya bukan termasuk orang kaya. Mungkin karena setok aja. Dia senang, oh bosku ini ya suka juga ngasih-ngasih ya. Dikikik pun apa lagi. Iya bener. Setok orang kaya tuh. Dia orang baik, pinter. Nah, saya tuh pertanyaan begini omong. Kenapa baru sekarang ya orang-orang? Kan harusnya kalau mau ngomong ini nama opung ada di sana dari dulu kan sebenarnya. Iya. Tanya aja dia tuh. Ya, saya suka gini aja. Saya sedihnya. Kadang-kadang kita tuh enggak mendidik anak-anak muda kita untuk berpikir jernih gitu. Senang membuat gosip yang membuat keruh. Itu apa sih? Buat cerita bagaimana hebat Indonesia. bagaimana climate change. Bagaimana pemerintah ini Pak Jokowi ini membuat perubahan-perubahan. Yang diakui dunia. Iya, kemarin luar biasa. Oh iya, saya kan dapingin presiden. Kemarin di mana Roma. Bagaimana beliau dihormati banget sama tokoh-tokoh dunia. Saya kan dapingin terus. Bilateral beliau presiden sama Joe Biden. Presiden saya kan di situ. Sama Boris. Sama Moody. Sama siapa lagi banyak Kepala Negara 10 atau 15 kali itu. Tapi itu enggak diangkat menjadi berita-berita viral. Padahal ini sebenarnya kan menyiapkan untuk generasi yang akan datang. Kita tuh sangat dihormati sekarang misalnya dengan hilirisasi. Itu mereka lihat. Indonesia malah sampai ada G15 untuk nanya kenapa Indonesia itu tidak boleh ekspor raw materialnya gitu. Nickelnya. Ya presiden tuh kukuh pada pendirian karena harus menikmatin oleh rakyat Indonesia nilai tambahnya. Nah itu kan untuk generasi yang akan datang. Kita bersoal yang enggak penting-penting soalnya gitu. Yang enggak ada benernya gitu loh. Ada yang bilang lapor KPK. Eh lapornya KPK. Tadi KPK juga kami rapat di kantor mengenai itu saya sampai KPK pencegahan kita ketawa-ketawa. Yang enggak masuk akal aja gitu loh. Jadi kalau saya sih sebenarnya bangsa ini kita harus gimana ya harus kita lakukan introspeksi juga. Jangan karena ambisi-ambisi pribadi kita rusak tatanan yang sedang jalan ini. Di luar itu orang udah mulai melihat Indonesia ini berubah gitu. Menjadi akan mengarah kepada negara industri. Ada efisiensi dengan tadi Omnibus Law. Dengan leadership yang kuat. Dengan pemimpin yang tidak mengambil kepentingan pribadi. Itu satu hal yang hebat gitu. Dengan teamworknya makin baik. Itu sebenarnya harus dilihat. Mereka tuh bagaimana memuji-muji kita penanganan COVID itu sangat-sangat hebat. Oh iya, saya tahu itu. Bukan sampai sempat nomor satu kalau enggak salah. Mereka puji tuh. Presiden mendapat kehormatan tuh. Saya diminta bicara, menjelasin bagaimana kalian buat. Anda lihat sekeliling, itu kan semua berita internasional. Bagaimana ekonomi kita itu relatif bisa terkendali dan sekarang rebounds-nya bagus. Ekonomi kita masih ngomongin sana-sini. Yang luar itu kan semua bicara angka. Dan lu kalau mau bicara ekonomi itu pakai data, bukan pakai perasaan. Kalau lu jatuh cinta pakai perasaan. Gak pakai data. Ya, benar-benar. Ya, data ada juga. Iya, iya. Iya, betul-betul. Iya, kita suka itu. Yang orang bicara, wah, tapi cepat Jakarta-Bandung. Gagal, gitu. Apanya gagal, sekarang bagus semua sesuai target. Sesuai target. Oke. Tapi Opung tadi enggak menjawab. Kenapa? Kalau misalnya benar Opung enggak mengambil keuntungan, terus Opung melakukan ini demi kebaikan. Kenapa? Sampai ada orang-orang yang sengaja menyerang. Ya, itu yang saya bilang tadi, Dan. Mereka, ya gimana ya? Saya mau bilang, Nah, ini ya ada mungkin memang jahat hatinya. Ada mungkin faktor-faktor politik. Ada mungkin faktor-faktor lain yang kita enggak ngerti. Kecemburuan kepada, oh, kok pemerintah ini kelihatan sukses. Lalu yang bilang pemimpinnya kelihatannya sederhana begitu, kok bisa bikin hebat. Tapi, ya banyak faktor ya. Tapi saya kira lebih banyak pada faktor-faktor tadi memang ada sifat yang pengen supaya dapat populer cerita yang... Karena memang cerita negatif itu lebih dilihat sama orang. Tadinya dia dicerita juga. Orang kalau bicara negatif-negatif ya lebih senang. Ya, betul-betul. Kayak bangunan. Bangunan baru yaudah. Tapi kalau bangunan kebakar, orang pada ngeliatin. Itu yang terjadi. Jadi kalau saya melihat itu sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah ini di bawah keminiran presiden itu, menurut saya luar biasa. Dan bukan saya yang ngomong aja ya. Kalau saya mungkin nanti kau bilang, oh, karena kamu menterinya... Menterinya Pak Jokowi. Enggak itu. Apa yang saya dengar, saya lihat. Saya di Amerika juga begitu. Saya bicara John Kerry begitu. Saya ketemu John Kerry itu berapa kali? 6 kali kita bicara. Sangat mengakui. Bukan mengakui. Sangat mengakui. Dan mengatakan bahwa Indonesia itu leader sekarang. Dalam penanganan climate change, kita challenge dia. Saya lapor presiden. Dia bilang, misalnya, apa namanya, energy mechanism transition itu bagaimana? Dia bilang, oke. Saya bilang sama John Kerry, kamu mau berapa? 5,5 gigawatt? Oke, kau bayar 25 miliar dolar 8 tahun. Kami early retire. Oke, dia bilang, kita tenang-tenangan. Saya bilang, oke. Kita tenang-tenangan. Di Glasgow. Kita bikin anuloy. Letter of intent. Oke. Sampai di sana batuk-batuk dia. Gak bisa bayar. Jadi, mereka kagum bahwa Indonesia itu agresif. Saya bilang, ngapain pak presiden. Saya bilang, kita kasih aja pilot project bukti dulu. Jadi gak dia gitu. Jangan ngomong doang. Iya. Terus kemudian juga ada dari Norway. Kasih 1 bilion dolar. Udah dari tahun 2012. Gak dicairinya setengah mati. Saya bilang mereka, udah kamu dikti-dikti kami. Kami bukan banana republic. You better bring back your money to your country. We don't need that. Jadi ketegasan itu ada. Sombong juga boleh. Oh iya dong. Harus dong. We are not banana republic loh, Dad. This country is a big country. It's a great country. Ada orang yang tadi kayak aneh-aneh, begok-begok kayak gitu. Biarin aja lah. Iya. Dan ibu Siti putusin. Saya bilang putusin. Tanda tangan putus. Disenggit. Sekarang mereka, saya digelaskan gue kemarin. Minta ketemu lagi. Nah, apun kalau kita ngomong kayak begitu. Ini nanti akan ada ngomong nih, bahwa sejak PPKM ini, banyak orang-orang yang kerja jadi kehilangan kerjaan. Duit nggak punya duit. Terus yang kaya, yang kaya aja. Yang nggak punya duit juga nggak punya duit. Makin susah karena kerjaan gara-gara PPKM nih semuanya nih. Nggak takut virus, takut mati, nggak punya kerjaan. Kan begitu kan marinya kan. Tapi sekarang saya tanya, Dedy, dimana di dunia nggak begitu? Tinggal. Jawabnya gitu dong. Tinggal sekarang bagaimana tingkat kerusakannya aja kan. Jadi, kita bisa manage nggak anu kerusakannya nih. Atau berapa persen kita bisa. Because there is damage and will be damage ya ketika ini terjadi. Nggak bisa ngomong. Tunjukin sama saya, Dad, di mana? Singapura yang bicara hebat-hebat. Lancur. Dia malah nggak punya kekayaan alam. Nggak punya alam. Ini kan cuma negara bisnis doang. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu bisnisnya rusak, buat seberantakan. Malaysia yang begitu melecehkan kita. Kamu lihat berapa lama hampir hari ini. Masih kayak yoyo gitu. Kita relatif udah bagus. Berarti memang harus collateral damage. Berarti memang harus ada korban dan dikorbankan. Ya, sebenarnya yang... Kayak perang kan. Intinya ini kayak perang. Sekarang, kalau kamu lihat, Dedya, apa namanya, siapa yang sudah mengatakan bisa dia ngontrol Rano? Ya, nggak ada. Delta varian ini. Siapa? Negara mana? Ahli mana? Ya, nggak ada sih. Sampai hari ini belum kan? We don't know. Maybe nanti tahun depan sudah ketemu obatnya, kita nggak tahu. Atau mungkin lebih panjang dari itu. Nah, kalau kita semua nggak hati-hati, ya kejadian lagi yang ngomongin itu jangan nanti diam pula lagi kan? Iya, betul. Nanti bilang, oh pemerintah nggak siap gitu. Lu yang nyuruhin tidak ada lagi boleh PCR lu mau bebas merdeka. Sekarang lu ributin hasil data kami, orang yang tidak di PCR, traveling tanpa PCR, dengan traveling dengan PCR, probability orang yang kena ikut traveling, itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi PCR itu adalah salah satu alat kendali kita untuk mengurangin orang traveling yang positif. Itu salah satu kendali kita. di samping tadi pakai apa namanya, peduli lindung. Kalau gitu, ini ada orang yang mengatakan begini, saya bisa ngomong gini, kalau gitu vaksin nggak ada gunanya dong. Ada. Saya udah vaksin, tapi saya harus di PCR lagi. Jadi vaksin itu kan sudah diomongin di mana-mana, Dan. Tidak ada efekasinya yang 100% atau belum ada. Jadi yang paling tinggi itu dia bilang apa namanya. Bahkan menurun kan. Ya dong, setelah 6 bulan dia menurun. Dari kapan dapatnya? Baru, karena saya kan baru. Ya makanya kan baru. Saya udah berapa? Udah bulan? Mart. Oh, pun bulan? Mart. Udah 7 bulan. 7 bulan. Sekarang udah melenur mestinya. Ya saya mestinya booster. Tapi belum. Saya tunggu nanti aturannya. Mungkin nanti selesai dapat ini bisa bukan bulan Desember atau Januari. Saya vaksinnya vaksin Delta, apa? Iya. Geri banget ya. Saya dengar cerita dia itu saya aduh apa namanya prihatin banget gitu. Karena teman saya berapa yang check out gara-gara gitu. Teman saya juga banyak. Yang lucu nih hupungnya gini. Kalau yang dulu yang awal-awal itu banyak yang meninggal. Tapi yang meninggal tuh kayak saya gak kenal gitu loh. Iya betul. Sekarang orang yang saya tahu yang meninggal gitu. Saya waktu di rumah sakit aja banyak yang check out saya ngeliatin wih itu udah kayak padahal awalnya saya pikir ah kalau saya kenal juga gak akan kenapa-napa gitu. tiba-tiba kena badai si Tokin. Gitu. Gak bisa ngomong apa-apa udah. Iya. Itu jadi kalau menurut saya ya maaf ya sekali lagi jangan terus gampang nuduh orang gitu loh. Teliti lah dengan bebek. Apalagi Anda seorang intelektual. Iya. Anda seorang intelektual. Teliti. Saya maaf ya majalah Tempo itu. Saya bilang Tempo itu gak evident based dong kalau nulis. Masa majalah katanya keren. Menurut saya kampungan itu majalah. oh dia dia bikin dia bikin pertanyaan ke Setok sama Jody diberikan dijawab tertulis baik-baik. Diberikan ke dia. Gak tulis itu di laporannya. Dia maunya diri. Jadi maunya dia yang dilaporkan. Bukan data dan fakta itu yang diberikan. Bukan yang diwawancarai maksudnya. Jadi majalah apa gitu. Malu dia sebagai majalah. Katanya Tempo Beken. Saya gak langgaran lagi itu majalah. Istri saya bilang gak mau. Itu gak bermutu. Oknum-oknumnya itu gak bener. Sorry ya. Bentar opong. Ini Anda yang ngomong. Bisa saya yang kena somasi. Saya kan bilang memang betul. Dimana dia? Coba dia datang ke saya sekarang lihat apa dia bikin itu pernyataan main cash. Saya nentuin harga bukan saya. Nentuin harga itu kementerian kesehatan dengan BPKP. Mau saya bilang itu turunin berapa naikin berapa kalau BPKP ke main cash bilang gak bisa ya gak akan bisa. Itu kan sistem. Bukan keputusan itu gak? Gak bisa. Emang kita ini organisasi tukang cukur apa? Ada organisasi ada proses pengambilan keputusan. Lihat kalau dia belajar oponum-oponum dia tempo itu. Saya lihat anak muda wah saya lihat ada satu di interview cerita dia bikin angkanya segini-segini-segini mengenai harga apa namanya itu PCR itu. Ketawa aja lihatnya. Iya. Dia tanya ke BPKP itu. Bagaimana BPK itu? Silahkan tanya. Tanya dia ke BPKP. Apa Luhut yang bikin harganya gitu? Ya gitu gini-gini opong masalahnya. Saya sendiri ini opong saya sendiri diserang sama banyak orang yang mengatakan ada yang nyerang mengatakan bahwa saya dibayar pemerintah. Ya itulah pikiran-pikiran yang busuk gitu ya. Pikiran-pikiran negatif. Terus saya jawab jangankan dibayar pemerintah gym saya ditutup sama pemerintah. saya ngomel-ngomel mulu. Enggak. Saya sih bukan apa. Jadi saya minta juga seperti teman-teman media ya bawa di cek lah. Jadi base update danul lah. Evident base lah. Jangan dasar pakai prasanto karena tidak suka atau ada pesanan atau penjalanmu supaya populer kau bikin berita-berita enggak benar. Kan enggak bagus itu. Tidak membangun karaktermu sebagai anak muda yang akan menjadi hebat di kedepan. Enggak. Jadi karaktermu itu jadi pecundang. jadi pecundang. Saya setuju dengan itu. Kadang-kadang media juga ada yang di edit-edit dipotong-potong terus keluarnya berbeda. Karena kalau untuk apa karena trafiknya tinggi. Trafik pembacanya jadi tinggi ketika itu terjadi. Apakah kamu sekarang ingin mengerusak negeri ini hanya dengan supaya perusahaanmu sendiri yang sudah menggap-menggap itu hidup? Iya. Kalau gue ngomong kena somasi saya. Ya enggak apa-apa ini saya bicara saya enggak bilang siapa-siapa perusahaan mana. Itu kan sudah menggap-megap aja lu mesti bikin berita supaya jelek-jelek inoran supaya anumu naik. Oplahmu atau apa. Oplahnya naik. Itu kan kampungan menurut saya. Kamor jantan gitu loh. Jantan evident base ceritain gini. Iya. Saya kan banyak diceritain tadi mengenai saham apalah itu Freeport emang bego 10% terima saham kan berapa ratus juta dolar. Iya. Emang bego tuh perusahaan mau ngasih gitu. Kayak gitu-gitulah enggak masuk akal gitu. Ompung kan dibilang ngambil yang kemarin yang ngopung somasi lapor ke polisi. Ya sama aja itu otaknya dimana enggak jelas itu. Terus kan dibilang Anda pejabat negeri kenapa harus mempolisikan orang sipil? Saya kan kalau punya demokrasi saya punya enggak? Punya. Ada enggak kebebasan absolut? Tidak ada kebebasan absolut. Tidak ada kebebasan absolut. Tidak ada kebebasan absolut. Tapi yang dikatakan bahwa ya jelas saja opung menang opung lapor polisi polisi takut. Sudah ada urusannya. Dimana? Kalau kau enggak bisa buktikan masa saya enggak boleh menggunakan hak asasi manusia sehariannya? Bahwa kau nudun-nudun saya sama anak cucu saya kan enggak benar itu. Kau bilang saya punya perusahaan apa namanya di apa tambang beberapa perusahaan-perusahaan tambang gila emang. Saya enggak punya apa? Enggak ada di mana kalau saya punya itu tambang saya jadi dari Kalimantan. That's it. Dan itu hak asasi itu ya? Asasi saya dong. Saya bela diri saya. Luhur Panjaitan sebagai warga negara Republik Indonesia bela saya. Kamu ya kita hadapan. Kenapa enggak disuruh minta maaf aja ketemu gitu. Sudah disuruh dia enggak mau minta maaf ya sudah. Saya somasi dua kali. Iya, iya, iya. Betul. Iya sih. Iya sih. Ya, ini kita minum manu teh botol yang enak dulu. Botol tawar nih. Tawar ini, sosero ini. Makasih loh. Jangan diharus. Sosero ini memang dari dulu suka. Ini tawar nih Opung. Cuman ya, ini teh botol ya. Saya penaik IG story karena kameranya kebalik kelihatannya teh botol rawat. Jadi, Opung mengatakan bahwa even pejabat pejabat publik pun seperti Opung boleh mensomasi orang atau boleh mempolisikan orang karena hak asasinya sama. Iya dong. Sama dong. Apa saya jadi pejabat itu lantas kamu bisa bully saya sesuka kamu. nanti dulu dong. Eh. Oh, karena nyebut nama ya. Iya dong. Iya, iya, iya. Karena masa kamu tuduh-tuduh saya, Dad? Ya, untung gue ada tua sekarang. Kalau masih muda, gue mbak paranin kamu ke rumah. Oke, yang ditanyakan waktu itu apa nggak jelas Opung, apa tidak cukup Opung, menjelaskan saja itu nggak bisa. Ya, apa yang lu yang duduk saya. Saya bilang, kamu saya bilang nggak jelas, itu nggak betul. Saya bilang, nggak betul. Iya. Masih juga diandung, saya bilang, kamu minta maaf, nggak mau. Minta maaf kedua, nggak mau. Ya sudah. Saya laporin. Boleh dong? Boleh sih. Ya, budah. Ya, hak asasi sih. Saya bilang, kita ketemu di pengadilan aja, nanti kita betulin. Lama kamu yang betul atau saya yang benar. Iya. Iya. Saya kan hadir di pengadilan. Karena asasi saya, kalau hija-hija. Kermatan saya, Kermatan saya. Opung akan hadir di pengadilan. Hadir saya, hadir. Memberi contoh kepada rakyat kita ini. Maaf nih Opung. Opung hadir di pengadilan. Emang kerjaan nggak cukup banyak. Kan dia buat, dead gini. Hidup itu dead. Jangan waktu ngatur kita. Kita ngatur waktu. Oh iya benar. Jadi jangan orang, bilang, sibuk gini. Itu anak buah saya tuh, pinter-pinter semua. Saya beritahu, eh kita bikin gini, ini, ini, ini. Parameternya gini, gini, gini. Kamu coba bikin besok saya, gini, gini, gini. Udah pada jadi semua tuh, dipinter dari saya tuh. Bisa ya? Bisa. Kita ngatur waktu ya? Iya, bisa. Sampai hari ini, saya bisa ngatur. Iya sih. Ya kalau dibilang nggak punya waktu, semua orang nggak punya waktu sih. Kalau kamu, waktu ngatur kamu ya, kamu punya nggak punya waktu. Iya. Iya. Iya, mas Wakal sih. Iya sih. Saya juga gitu, saya, misalnya saya harus latihan gitu ya. Saya harus ngatur, pokoknya ada jamnya untuk saya latihan gitu. Nggak bisa nggak gitu. Saya pokoknya harus bangun setengah 6. Pokoknya bangun setengah 6? Iya. Kenapa saya setengah 6? Karena saya mau treadmill. Jadi saya bangun. Ya udah, kayak, kayak Anu aja tuh. Kalau ngantuk, tetap treadmill nggak? Saya hampir, pasti saya nggak ada miss treadmill saya. Hampir pasti dong, kecuali hal-hal yang luar biasa. Pokoknya diharuskan. Iya, udah otomatis di tubuh saya begitu. Dan hampir pasti, saya jam 10 malam udah tidur gitu. Ya, kan kita ngatur aja. Kecuali ada kepentingan yang lain. Ya, kecuali tiba-tiba presiden telepon ya, kalau lain dari presiden, ya saya pingin ya, yaudahlah. Tuh Anu, HP udah saya taruh di kamar mandi. Iya, kalau presiden telepon, treadmill berhenti lah ya. Mau nggak mau ya. Betul. Saya masih latihan juga, masih nge-gym juga. Belum pernah break, karena belum ditelepon presiden saya. Dan, kamu bisa kan? Kalau kamu bisa, yang lain kenapa nggak bisa? Sama, it's a matter of discipline kan? Iya, kalau mau-mau sibuk, semua juga sibuk sih. Sibuk tuh kan kita buat. Iya, bener-bener, bener-bener. Saya suka banget nih, dengan kata-kata ini. Nah, Opung, oke nih. Opung tadi udah ngejelasin semuanya nih. Saya yakin bahwa, karena gini Opung, terakhir tuh ketika Opung ada di podcast saya, itu banyak banget orang yang tiba-tiba sayang sama Opung. Iya. Jadi, teman-teman saya, Pak Luhut ternyata orangnya begini ya, nggak menyeramkan, begini gitu. Banyak banget orang yang saya ngopung gitu. Saya mau minta bayaran. kan saya bener-bener. Bet, saya waktu masih, ya, aktif, saya memang jahat. Ya. Saya, keras. Keras. Ya, selama saya masih aktif jadi prajurit. Tapi kan, perjalanan waktu itu, membuat kita juga, makin lebih arif, lebih, ya, ya arif lah, lebih, bisa mengendalikan diri gitu. Tapi bukankah memimpin sebuah negara juga harus keras? Ya, tapi kerasnya ada, tapi udah bentuknya udah berbeda. Udah berbeda, lebih bijaksana gitu. Lebih banyak, lebih banyak menahan diri, kayak gitu tuh. Kalau dulu kan, saya di Kopassus terkenal untuk, satu ke tiga istri saya bilang, Pak, kok kamu sekarang tuh gak pernah marah lagi sih? Jadi ya, ya, ya waktu itu jalan lah. Tapi kadang-kadang, kalau saya jengkel, timbul juga. Nah, kalau dibully orang nih, dibully nih. Iya, datang asli saya. Saya juga bilang, oke, kita cari-cariin deh. Ya, masih kuat lah. iya, 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 bener-bener. Iya sih. Kalau saya gak salah, saya udah bilang sama anak-anak. Kalau enggak, jangan pernah takut. Mereka bilang, Pak, ini nanti hilang. Apa yang takut? Kalau saya gak terima duit dari situ, kalau saya malah ngasih duit. Kok ribut? Nah, kalau saya nolong orang. Nolong orang pun masih dibully, Dek. Gimana kita hidup ini? Dia udah pernah nolong orang, gak banyak gak dia tolong orang? Iya. Buat tanya hatimu yang paling dalam gitu. Sebelum kamu anong. Sama dengan majalah itu tadi. Ya mau dia berkaca juga lah. Jangan dia menyebarkan berita-berita bohong yang membuat, apa, membuat jadi rame yang gak perlu-perlu. Iya. Sebenarnya kebebasan absolut itu sebenarnya gak bisa kan ya? Gak bisa. Gak bisa ya? Bertanggung jawab harus. Kalau enggak jadi anarki kamu. Semau-maumu. Iya. Gak bisa atau belum siap kita? Atau memang harusnya tidak bisa? Ya dimanapun gak ada yang absolut sebenarnya. Kan enggak ada. Karena kalau kebebasan tanpa tanggung jawab, mengambil kebebasan orang lain. Jadi jangan kamu klaim kebebasanmu yang mengambil kebebasan orang lain. Ya kan gak fair, dong? Iya. Itu yang ngomong saya. Tadi seperti kasus hari sini, dia harus tanggung jawab. You have to pay. Dia ngadu kemana-mana, saya bilang saya hadapin. Ngadu ke langit ketujuh, lu saya hadapin. Kalau saya gak salah, gak ada urusan. Mereka bilang, Pak, nanti Bapak teranggung. Saya bilang, urusan apa? Lu belum kenal gue, gak ada urusan. Kemana aja kalau saya kejar? Kalau saya gak salah. Kalau gak salah? Iya. Ya kalau saya salah, saya minta maaf. Pernah Pak Luhut minta maaf? Pernah. Ya saya kan manusia juga, Den. Masa saya gak pernah salah? Saya gak bisa ngebayangin Anda minta maaf Pak Luhut. Ya saya bilang sorry ya, saya mungkin keliru tadi. Jadi gentle aja ya. Kalau salah minta maaf. Iya. Tapi kalau gak salah, sampai langit ketujuh, kejar. Kejar, gak ada urusan. Gak ada urusan. Ya ada naksiatnya, Pak, nanti namanya Bapak gini, ah nama apa? Kalau saya gak maling kok. Ya kalau saya maling ya, saya malu lah. Tapi kalau saya gak teruskan, tuntaskan, satu ketika menjadi catatan dalam hidup saya, saya pernah dituduh gini, kalau gak. Malah dipikir maling? Lih ya dong. Saya gak mau dong. Dipikir kalau dia LSM, karena dia majalah, lantas saya takut. Nenek dulu, nenek, gak ada gue takut urusan apa. Aku harus membela ke anukku. Kebenaranku. Iya bener. Bener, Pak. Siap. Siap, Ded. Gitu dong. Minum duluan teh botol. Wih, teh botol Anda untung sekali. Iya, Pak. Oke, jadi saya konklusikan ya. Saya konklusikan bahwa, ya, masalah COVID ini belum selesai. Ded, kalau saya boleh titip, ini kan bagus ya kesempatan pada teman-teman di seluruh tanah air. Jangan kita cepat puas, atau jumawa, bahwa kita ini sudah bebas dari COVID. Masih jauh. Saya hanya bisa sampaikan, sampai kita menemukan, atau ahli-ahli ini menemukan obatnya yang 100% efekasinya, atau kemanjurannya. Obat atau vaksinnya. Sepanjang itu belum ada, udahlah. Nurutlah gitu. Bahwa ada kosnya, ya memang itu yang harus kita bayar untuk mendapatkan kenyamanan. Because either death or it's your life. Yes. Anda sudah mengalami sendiri. Saya amin-amin menurut Anda. Bayangkan dulu HP kita semua ngakuin. Baru dua bulan yang lalu itu. Ya, dua setengah bulan. Indah lillahi di sini. Rest in peace. Instagram isinya orang meninggal semua. Dan orang yang kita kenal yang tadi. Ada pendeta kami di sini. Ada teman di sini lifting saya, yang baru dua minggu lalu masih ketemu baik-baik angkatan saya. Orang kuat check out. Itu yang saya pikir gak akan kena padahal. Jadi apa kita mau begitu lagi? Kok terus marah-marah? Ya marah-marah. Gak mungkin pemerintah itu membuat policy yang menyusahkan rakyatnya. Menyusahkan dalam konteks membuat lebih bagus, yes. Ya, tapi gimana? Kita harus mobilitas itu kunci. Makin sebebas-bebasnya dia tanpa ada pemeriksaan, ya makin sebebasnya aja penyakit itu lewat. Apalagi varian baru tadi, apa namanya, Delta 42 tadi itu. Itu 15% lebih menular lagi. Dari? Dari yang Delta kemarin. Yang Delta kemarin ya? Oh berarti efeksi vaksin menurun lagi. Menurun ya bang. Waduh. Ya, itu fakta itu. Scientific gitu. Dan orang yang udah kena, bisa kena lagi. Ya saya gak tau, bisa saja. Sekarang gak. Ya bisa sih. Iya. Jadi pemerintah sangat berhati-hati. Kita sangat dengarkan ahli-ahli mengenai itu. Tapi sekarang ini, karena kita sudah tiap hari dengar cerita ini, proses pengambilan putusan itu science and art. Sudah sampai pada tingkat art. Seni. Gimana kira-kira ingredientnya ini, cocoknya ini. Iya, benar. Tapi kalau ada keputusan lain yang mengatakan, ya saya akan loyal. Saya pokoknya apapun yang diputuskan atasnya saya akan loyal. Tapi, pikiran saya ini. Dasarnya ini. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, ini karena PCR mau dapat itu, aduh, buanglah itu. Saya masak mau nyawa orang saya permainkan dengan uang, enggak lah. Seumur saya sekarang 74 tahun, enggak lah, come on. Tapi sakit hati enggak sih, Pung? Kalau misalnya opung mudah-benar tidak mengambil apapun, terus dituduh begitu, padahal untuk menyelamatkan nyawa. Saya sakit hati, ya saya enggak mudah sekarang sakit hati. Jengkel, yes. Saya tahu kok ikutin siapa yang main-main ini. Saya ikutin. Pakai tangan mana, gitu. Kan bisa diikuti. Iya, dengannya, Den. Jadi, COVID belum selesai. Saya masih enggak tahu kebapa tahun depan sudah bisa ada obatnya. Betul, Pak. Malu, Fira-Fira katanya sudah obat, tapi kan efekasinya kemarin Pfizer bilang baru 8-9 persen. 8-9 persen kan probabilitasnya 11 persen kan masih ada. Apa Anda termasuk yang 11 persen itu, kita tidak tahu. Berarti, mungkin enggak ada kemungkinan gelombang tiga nih? Mungkin dong. Sangat mungkin kalau kita enggak disiplin. Saya ulangi, sangat mungkin kalau kita enggak disiplin. Makanya, semua hari bekas libur, hari besar agama, besar segala macem, itu pasti ada ujungnya naik. Karena kita enggak cukup disiplin. Nanti digoreng lagi, tidak menghormati agama. Ya, ya. Ya, Tuhan itu katakan juga kan ini, berkhidmatlah kamu. Kamu juga. Jangan sombong, jangan jumawa. Kalau kamu berdoa-berdoa terus, kamu tetap melanggar ya. Ya, ya. Tuhan itu juga, alam ini juga kan hukum kamu sendiri. Ya, ikhtiarnya harus bagus. Ihtiarnya harus jelas. Ini kan ikhtiar yang kita lakukan ini. Ihtiar yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang tidak nyaman. Tuhan itu mau gimana lagi. Tapi ada pilihan lain. Ya, makanya saya bilang, ya tanggung jawab loh, nanti yang ngomong-ngomong ribut-ribut ini, kalau sampai ini naik lagi. Jangan-jangan kamu yang kena. Jangan kamu sumpahin kita nanti. Iya. Saya senang dengan pertemuan. Salah satu ngingatin ya, bahwa kita jangan sekali-sekali jumawa bahwa kita ini sudah menyelesaikan masalah. Masih jauh. Hari ini misalnya 400 sekian yang apa, yang kena baru. Yang baru infeksi gitu. Kemarin 200. Sekarang masih naik-naik gitu. Tapi tingkat kematian diberapa? Nol. Jauh sekarang. Sekarang kalau tidak keliru hari ini berapa? 41 atau 21. Jauh ya? Jauh sekali. Orang saya kirim sama teman-teman saya di luar negeri, mereka bilang, unbelievable. Tapi saya bilang, enggak, kita belum. Masih korsus. Not happy. Oh iya. Happy, yes. Tapi super hati-hati tetap. Saya bilang sama teman-teman Pangdam, Kapolda, Dandim, Kapolres, Gubernur, Wali Kota, semua. Eh, kita jangan. Ya, kita relax sedikit. Oke, tapi Barang ini hati-hati gitu. We can be relief, tapi we need to be cautious. Ya, karena kalau enggak, muncul. Ya, mungkin kita lebih relax kalau di luar, di taman, enggak pakai anu atau ngurangin pakai masker gitu ya. Mungkin tuan-tapi di ruangan kita masih tutup yang deket-deketan. Ya, itu makan kita misalnya ya kalau sudah anu ya langsung pakai masker lagi. Ya, menurut saya yang seperti-seperti itu harus jadi habit kita lah sampai nanti ketemu obatnya yang benar gitu. Ya, ya. It is possible. Enggak akan ketemu juga is possible. You never know. Jadi, menurut saya, kita jangan deh bermain-main dengan penyakit ini. Turutin aja deh pemerintah. Ahli-ahli penduluk sudah ada dengan kami. Mereka yang beri nasehat juga. Pendapat-pendapat ilmu. Dokter-dokter ahli juga ada. Jadi, apa yang dibuat pemerintah itu sudah keputusan yang betul-betul berintegrasi. Tadi naik-naikin harga emang zaman dulu. Sekarang zamannya semua karena tadi saya kan gak mau bikin salah. Selama saya jadi ketua untuk koordinator untuk Jawa Bali. Pokoknya sudah menyangkut uang BPKP. Audit. Gak pernah dulu itu. Jadi bisa audit berapa kali dan saya bilang gak apa-apa bayarin aja dia. daripada kita audit aja. Sudah audit yaudah bayar. Iya bener sih. Kadang-kadang kita juga lengah gak tahu, gak paham. Iya bener sih. Mana saya ingat semua itu nantu. Iya bener. Mana saya begitu banyak. Tandatangan segitu banyak tiba-tiba yang satu. Tiba-tiba itu tiap hari kamu lihat mati tiba-tiba dari 30 ribu, 35 ribu, 50, 57 ribu kan mati seribu orang, seribu dua ratus, seribu tiga ratus. Ya kan tanggung jawab di saya lihatnya aduh ya Tuhan kok begini nih. Ya kan disitu. Orang mungkin gak ngerasakan itu. Saya gak tahu ya orang-orang yang ngomong-ngomong ini dia ngerasakan gak melihat keadaan yang demikian itu. Ya karena saya tahu merasakan bagaimana dulu anak buah saya gugur malam ini saya masih bicara mas Yanu besok pagi sudah check out. Itu juga membekas pada diri saya sebagai seorang prajurit. Bekas itu. Jadi sebenarnya ya pengalaman-pengalaman terlalu banyak itu pengalaman yang saya ngalamin. Jadi saya merasakan saya mesti bermanfaat untuk membantu orang banyak. Itu aja yang anu saya. Saya selalu bilang-bilang sama Seto, Jody, anak-anak buah saya. Eh, ingat loh ya. Ingat-ingat loh. Ini pesan saya sebagai orang tua pada kalian. Kalau kau buat baik-baik, gak usah kau ingat-ingat itu saya bilang. Kalau buat baik-baik, buat baik sama orang, gak usah diingat-ingat. Kenapa? Supaya kamu jangan merasa kamu itu hebat gitu. Tapi kalau kau buat jelek, ingat-ingat. Ingat-ingat supaya kau jangan ulangi buat jelek. Ini bagus, Pak. Oh ya. Itu yang diajarkan ibu saya, saya ke saya. Itu karena saya itu prinsip hidup. Dan doa kamu yang paling baik itu adalah tadi berbuat baik. Ya ngapain lu berdua tiap hari lu berpikiran lu jahat aja? Iya. Lu sembahyang ke gereja penjengking gitu, tapi kerjaan kau udah jelas. Ngapain? Ngapain? Cuma buat pelarian lah ya? Pelarian. Jadi kau berdoa, perbuatan terbaik. Ya kau tadi pergi ke gereja, tapi kau juga berbuat baik. Atau kau pergi ke masjid, sholat lima waktu, tapi kau berbuat baik. Itu saya kira baru prima. Iya betul. Itu lakon kau gak jelas aja, buat apa kau berdoa? Capek lah. Tuhan tuh pun denger doa kau, dia bilang ini apa? Sorry kalau saya ngomong. Paham. Lagi saya bilang ke anak-anak saya itu, kamu ngapain berdoa-berdoa kalau kau pikir kau jahat terus. Iya betul. Untuk cari pembelaan. Enggak lah den, bener. Iya bener. Ngapain? Ngapain lu anu? Dua berdua kamu. Untuk cari pembelaan sama Tuhan maksudnya. Iya bener-bener. Iya lu, doa lu berbuat baik tuh udah. Dan kau jangan ingat-ingat kau bikin baik-baik itu. Tapi itu yang saya suka, jangan diingat-ingat kalau berbuat baik. Kalau mau berbuat baik, mau berbuat baik aja gitu. Gak usah dipikirin gitu ya. Itu kawajiban kau sebagai umat manusia yang Tuhan memberkati kau. Iya. Ya kan Tuhan kasih saya misalnya banyak, eh kadang-kadang saya suka terus telepon gitu. Tanya papa kok cepat sekali telepon. Eh saya bilang ya, mungkin satu telepon saya itu bisa nyelesaikan persoalan dia. Betul. Kan katanya gue sakti juga tuh. Iya sih. Ya saya bilang enggak. Kamu saya bilang top, satu telepon saya itu mungkin bisa membantu orang itu. Dan sebenarnya, opung gini ya, saya punya temen nih. Temen, saya punya temen yang orang kaya lah gitu. Kaya banget gitu. Dia suka bantu-bantu orang gitu. Terus saya ketemu sama dia bilang, wah lu hebat lu bantu-bantu orang gini-gini. Terus dia bilang, enggak hebat gue. Gue kaya. Ya betul. Gue kaya, enggak hebat, gue bantu orang. Gampang soalnya gue bantu orang. Yang hebat tuh kalau orang susah, ngeliat orang, mau gue bantu. Jadi sebenarnya, tapi ada juga orang kaya yang enggak mau ngebantu. Banyak. Nah itu yang jadi masalah. Banyak. Dan kalau kamu pergi ke tempat orang meninggal, layak kita ini, apa yang dipikiranmu ada? Pikiranmu kan sedar, kapan gue jadi gini? Kapan gue begini? Ya bener. Jadi, ngapain gue buat jahat sama orang? Iya bener, bener, bener. Ini yang kau harus pasti ngalamin kan? Ini enggak bisa di-skip ini ya? Iya. Lu mau pakai jadi orang kaya, mau special forces, mau pakai ustaz, pendeta, apapun. Mati-mati juga. Check out, check out aja. Iya betul. Jadi, apa yang mau saya bilang? Kita ngapain bikin jahat? Bagaimana bisa membantu orang? Bagaimana jangan bikin susah orang? Itu nilai-nilai kehidupan, menurut saya. Nah itu yang saya pengen juga message ini sampai pada orang-orang yang pikirannya tadi membuat orang supaya susah. Membuat orang emosi, marah. Ya mau kamu merenung gitu ya, entah apapun agamamu. Merenung dikit. Iya, iya. Apa sih perlu saya kok berbohong? Itu kan berbohong itu. Kau membohongin alamin atau membohong maha pencipta itu. Kau bisa bohong sama orang lain, itu kan kau tidak bisa bohong dirimu dan Tuhan cintamu. Tidak bisa. Dan dia tahu dia bohong itu intinya. Dia tahu, dia tahu dia bohong. Dan dia senang melakukan itu. What kind of attitude gitu loh. Karakter apa itu. Anda pun ada di majalah. Majalah kok jadi majalah pecundang. Ya dong? Nilai-nilai itu menurut saya kepada anak-anak muda yang saya mau share gitu. Buat baiklah. Berbuat baik. Mengabdi dengan baik. Berkarakterlah hidup itu. Jadi kadang-kadang kita tidak ada karakter kita gitu. Pokoknya di kemana orang pergi, angin pergi, dia ke situ pergi. Ngapain? Ya kalau kau enggak, ya sudah, diem. either you can be helpful atau destructive intinya. Jadi kalau saya enggak mau, saya jadi apa namanya, pecundang itu. Saya enggak mau. Ya makanya kalau tidak salah, tidak mau minta maaf ya? Ya kalau saya enggak salah, ngapain saya minta maaf? Dia enggak, walaupun maaf menyelesaikan masalah? Ya, saya diem aja. Saya diem aja udah. Dan itu saya alamin dalam banyak perjalanan hidup saya. Ya sudah lah. Saya bilang enggak. Karena itulah misteri of life. Misteri of life. Jadi Tuhan itu alaminya sudah ngatur kita. Dad, sudah enggak bisa, Dad. Kamu tuh, kamu kebayang enggak kamu hari ini badanmu begini? Ya enggak pernah. Ya iya. Kamu pernah kebayang enggak mau jadi kena COVID? Enggak pernah juga. Nah itu. Sama aja. Kita enggak tahu. You never know. You never know, kan? Jadi ngapain kita jahat-jahat sama orang? Iya sih. Tapi memang enggak pernah kebayang. Karena memang kayak ada yang ngatur intinya, kan? Kamu kan sehat-sehat. Kamu saya ketemu di sini, coba. Iya. Kurang healthy apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba kena barang tuh. Padahal saya awalnya, ah kalau kena aja paling flu saya. Bayangin coba itu. Hampir check out lagi. Enggak punya komorbit. Enggak punya komorbit lagi. Ya karena kamu enggak punya komorbit makanya recover. Iya sih. Jadi, that's udahlah kita hidup itu. Saya mau pesan juga lah pada anak-anak muda. Yang enggak aneh-aneh. Kamu hidup jadi seorang, kalau saya bilang seorang prajurit berkarakter. 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 Iya karakter itu. Karakter itu penting. Kamu jangan mau hanya teman media waktu dia enak. Dia pas enak, lu lupain. Lu lupain. Tapi opung bener loh opung. Maksudnya, kalau kita ngomong begitu ya, saya ngomong podcast ini deh. Pertama kali saya buat ini opung podcast. Saya pikir, ada enggak ya orang mau dengerin kita ngomong ini. Sekarang kamu begitu terkenal. Kamu punya bayangin enggak seperti sekarang Deddy Kubur Serh ini top anung apa namanya podcast begini. Minta tolong opung, opung dateng sekali lah gitu. Enggak, kamu saya sangat percaya. Saya itu nasihat saya. Ya boleh dong. Boleh. Saya dengerin yang lebih tua opung. Ya kita hidup lah aja bagi manusia yang berkarakter gitu. Berkarakter ya? Jangan pecundang gitu. Definisi pecundang ya opung? Ya tadi ya, kamu mau ngalalkan semua cara-cara yang Untuk mendapatkan perhatian. Untuk mendapatkan perhatian, dapatkan sesuatu. Ngapain kamu jadi gitu? Ya be yourself gitu loh. Udah lah percaya sama saya. Alam ini sudah ngatur hidup kita kok. Udah lah percaya sama saya itu. Mau jadi apa kamu? Mau bagaimana kamu? Ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Saya kalau mau check out udah bertahun-tahun buat saya jadi prajurit di Kopassus beberapa kali check out. Tembak duluan. Tapi alam itu bilang belum, kamu belum selesai. Kamu masih banyak perjalanan panjang gitu. Itu saya ikutin aja. Jadi sama aja sekarang kita ini bernegara ini. Orang lihat Pak Jokowi jadi presiden. Dianggap aja kelemar-kelemar. Saya saksi hidup. Gimana di, yang baru-baru ini ya, bagaimana dia ketemu sama Biden. Bagaimana Biden curhat sama presiden Jokowi. Curhat sejam kita no, bilateral. Saya di situ. Bagaimana presiden merespons dengan baik. bagaimana dia bilang, wah, dia bilang, presiden Jokowi, why? Dipuji-puji. Wah, iya. Ya, kita harusnya bangga ya. Iya dong. Bagaimana dia dengan Boris Johnson. Boris Johnson begitu happy sama presiden Jokowi. Sampai hubungan ekonomi kita tadi baru ke Amerahkan. Kabinet terbatas. Pull up dari kunjungan itu semua. Bagaimana dengan MBZ. Dengan MBZ itu sampai kayak brother aja. Dia bilang, apa mau mu? Aku bantu kamu. Apa yang buat Jokowi sebegitu? Ya itu alam lagi menurut saya. Alam lagi? Jawabannya menurut saya alam. Ya memang Pak Jokowi-nya orangnya humble, begini-begini semua. Ada di beliau. Tapi alam itu ngatur kok. Dia sama, apa namanya, sama MBZ itu, Muhammad bin Zahid itu, Crown Prince itu begitu dekat. Oh iya. Saya ada di situ, bertiga kami ada di situ. Bila bilang, apa? Mr. President, apa yang kau bawa? Setelah itu presiden pergi ke airport, saya dipanggil, Crown Prince ditanya. Dia bilang, General Hood, pokoknya presiden Jokowi maunya apa mengenai ini, dia sebut satu adem anu, kami, saya akan bantu dia. Dia, he's my brother. Apa yang buat itu? Dia bilang, ini orang-orang baik. Ini orang-orang baik. Ini orang yang, menurut saya susah cari seperti dia. Bukan saya yang ngomong, yang ngomong itu, MBZ. Ada cerita lagi yang, saya belum bisa cerita, karena saya lapor presiden dulu. Sampaikan pesan saya ini, sama presiden Jokowi. Iya, dia bilang. Oh iya, kita kadang-kadang masih ngejak-ngejak presiden kita, ada lagi. Padahal dia sendiri, hasilnya kita nggak jelas. Iya bener. Ya malulah. Kita harus berani juga, mengakui kehebatan orang lain. Itu bener loh, kadang-kadang ya, kita ngeliat kejelekan orang, senang ngomongin, tapi begitu ada kebaikan, atau kehebatan orang, kita males ngomongin. Saya bukan, saya bilang, apa sih, yang mau saya bela-bela pada presiden Jokowi? Saya juga nggak perlu ngolor-ngolor, apa yang mau saya ngolor? Saya udah sampai pada puncak. Di pensiun juga. Iya, tapi saya harus nyampaikan pada yang muda, inilah yang saya dengar gitu loh. Ya, saya tiga pemimpin yang baru ketemu yang saya bisa cerita. Yang Moody, saya nggak ucapkan cerita lagi lah, sama aja. Tapi yang saya dilihat, Biden, Boris Johnson, Moody, dan kemudian terakhir kemarin sama si, apa, MBJ. And they all proud. Oh, man. I was so, wow. Ya. Saya juga bangga sebagai orang Indonesia. Iya, makanya. Padahal kan nggak kelihatan dari sosok Pak Jokowi, yang kecil, kurus, gitu kan. That, ini presiden, saya juga, karena maaf ini jadi ngomongin presiden, beliau tuh masih pakai jas seperti jas, waktu beliau masih saya kenal dulu. Bersahajanya begitu. Nggak berubah sampai hari ini. Yang berubah cuma satu aja. Kalau dulu beliau yang datang nunggu saya, sekarang saya yang datang nunggu. Yang lain nggak ada berubah. Ya, tambah pintar, tambah segala mudah lah. Kalau cerita kalau itu. Tapi itu yang saya lihat. Jadi kesederhanan itu, jadi be yourself, gitu loh. Dan selalu buat baik, selalu berani tanggung jawab. Kita jadi pemimpin harus gitu. Saya pesan ke mana anak muda nih, yang bakal jadi pemimpin republik ini. Tapi kan jangan berpikir, harus jadi presiden baru bisa mengabdi. Salah lah gitu, Dad. Aku di sini pun di juani pemimpin loh. Kalau bisa memberikan pencerahan pada jutaan orang. Saya ditanyain sama media. Media lah. Sudahlah itu ditanyain. Mas Dad nggak mau masuk ke pemerintahan begini-begini-begini. Pokoknya ditanyain seperti itu lah. Saya jawab begini loh sama media. Saya bilang, saya saat ini nggak tertarik. Toh ketika saya ngomong pun didengarkan orang kok. Jadi sebenarnya... Pengabdian. Iya, gitu. Kamu tuh bisa memberikan cerah, mencerahkan berapa juta orang. Amteling, kamu mungkin nggak ngerasa kontribusi Anda luar biasa. Membuat orang tadinya berpikir yang tak jelas, sekarang kamu bikin jadi lebih jelas. Iya, iya. Tanpa harus ada di pemerintahan. Tanpa harus ada di pemerintahan. Orang semua pikir pengen jadi presiden baru bisa nyelesaikan masalah. Belum tentu. Emang jadi presiden juga apa bisa nyelesaikan semua masalah ya? Nggak juga. Bener, bener, bener. Kerjain aja, fokus aja di dalam area masing-masing. Saya dalam area yang diberikan presiden, saya kerjain. Nggak ada pikiran saya pengen jadi itu, ini lagi, habis. Pokoknya, misalnya presiden, Bapak perintahin, saya laksanain. Pikiran saya begini, kalau Bapak punya pikiran lain, ya sepanjang saya masih anggap tolnya saya ikut. Kalau nggak, ya udah saya check out. Saya resign. Simple aja, kok itu aja repot. Wabung tuh kalau nggak suka, out. Ya kalau saya nggak cocok, nanti saya lihat misalnya dengan apa, saya terima kasih. Apa sih yang mau saya cari, Dan? Iya juga sih. Mau jadi apa, Pak? Nyeri pangkat nggak mungkin. Pangkat udah dapat. Terus mau apa? Mau jabatan, apa lagi? Jabatan apalagi. Wah pres nggak mungkin. Presiden apalagi. Jadi kita harus tahu diri. Kenapa nggak pengen jadi presiden? Ngapain? Nggak mungkin dimimpikin. Jadi presiden itu sudah alamin yang ngatur. Kita harus bisa ngukur diri kita. Banyak orang yang nggak bisa ngukur dirinya. Dia merasa udah paling hebat, paling pantas. Kalau dia lupa dulu waktu dia misalnya jabat di BUMN, ngaling juga dia. Misal ini. Iya, misal. Jadi kamu sekali-sekali itu merenung gitu. Saya suka merenung, kadang-kadang duduk. Saya berdoa, sambil berdoa, meditasi atau apa gitu. Ya, gue ini brengsek juga kali ini. Ya, saya akuin. Oh ya, saya harus. Ya, ada. Salahnya ada. Nggak mungkin hidup nggak pernah, nggak punya salah kan. Itu kan perlu kita melakukan refleksi untuk melihat diri kita. To know what and to do better. Basically kan itu kan, Opung. Iya sih. Saya setuju. Dan menarik banget, Opung mengatakan bahwa nggak pengen juga jadi presiden. Sangat tidak. Sangat tidak. Bukan tidak, sangat tidak. Kan itu kekuasaan tertinggi. Itu yang bikin orang sakit. Pada sakit jiwa. Wah, saya paling hebat. Saya paling cocok jadi presiden. Semua milih saya. Iya. Iya, bapak, ibu, adeknya milih dia. Teraitnya nggak milih dia. Dia lupa. Benerlah. Presiden itu menurut saya anugerah. Kita nggak tahu. Jadi bikin sakit dirimu kan kamu sendiri. Kamu bermimpi pada sesuatu yang nggak mungkin. Kau capek. Kenapa? Saya nggak terima, Opung. Kenapa Opung mengatakan tidak mungkin? Saya udah 74 tahun. Saya satu. Yang kedua, konstelasi politik ini kan nggak mungkin juga bikin anu kita. Yang ketiga, saya udah capek juga. Ngapain lah saya gitu-gitu. Saya pikir yang saya abdikan, saya kerjain. Sudah cukup. Sudah banyak. Ya tidak sebanyak yang lain, ya masing-masing punya banyaknya sendiri-sendiri. Ya saya kalau udah pensiun kan masih bisa ngerjain macam-macam. Ya bisa mengupdate tanpa harus di pemerintah lagi juga. Eh, come on. Kamu tuh jangan membunuh diri kamu dengan pikiran-pikiran yang ambisi-ambisi kamu tak jelas gitu loh. Ya, saya nggak bilang ke diri saya itu. Ngapain? Saya nggak bisa ngurus sekolah saya, bisa ngurus apa, saya research center saya buat di sana. Saya udah kirim berapa ribu orang loh yang saya bayarin beasiswa loh. Jelek-jelek nih. Aku nih sudah kasih beasiswa. Jelek-jelek ini. Sekolah SMA Unggul Deli itu yang saya buat 10 tahun lalu hampir ya. Itu tuh nomor 3 terbaik di Indonesia loh. Di pinggir Danau Toba loh. Bisa nomor 3 ya? Nomor 3 tuh. Matematiknya nomor 1 di Indonesia. Lebih bagus dari Tarunan Nusantara, lebih bagus dari Canisius. Boleh dong gue GR. Boleh banget. Nah itu kan juga pengabdian. Iya betul. Itu anak-anak yang lulus dari sana kan one day to be somebody. Sekarang ada mereka jadi kepala laboratorium di Chicago, di Universitas Northwestern juga ada. Tapi kan dari kampung loh itu. Tapi itu kan juga happiness yuk. Happiness. You get that happiness kan? Emang happiness tuh harus jadi presiden aja. Atau wapres aja. Atau duit aja. Duit aja kan enggak. Apa sih? Ini kebanggaan kan? This is something that you cannot buy from the money. Orang gak pikir apa namanya lukut panjaitun nyari duit. Enggak. Tuhan tuh so adil loh. Alam ini so adil. Adil butuh. Dia kasih apa yang kau butuh. Saya enggak pernah merasa kekurangan. Ya enggak. Saya anggap ya alam itu adil. Jadi universe ini sudah punya agenda buat hidup kita lah. Ayah saya itu ngajarin saya begini. Opung. Kamu tuh harus bantu orang. Iya betul itu. Dan bantu orang tuh gak usah mikir. Sama kayak Opung gitu. Terus gak usah mikir kalau kita bantu orang nanti kita habis. Gak usah mikir. Karena Tuhan itu ngeliat kok. Kalau kamu bantu orang Tuhan liat. Oh berarti duitnya kurang nih. Karena dipakai untuk bantu orang juga. Jadi rezekinya akan dikasih juga. Dan saya tuh. Saya dia saksi hidup. Oh itulah. Ayahmu ngomongin itu udah seribu persen. Benar gitu aja. Kita gak perlu terlalu khawatir mengenai hidup ini. Menurut saya nih. Kenapa sih itu khawatir? Kalau kamu mau memang check out, dia check it all aja. Iya sih. Jadi kalau kamu tadi mau miskin, ya kapan aja kok bisa miskin. Betul. Tapi kalau Tuhan mau liat kau kaya, S-simple, S-dak. Saya udah ngalamin itu. Dari saya gak punya duit, tiba-tiba saya punya duit. Hanya dalam 12 tahun. Terus saya lihat senior saya, tahun lalu, wah hebat banget pakai mobil gini. Itu gak kebayang tuh ya? Gak kebayang. Sekarang saya mau apa aja bisa. Bahkan dulu mimpi pun gak tuh. Wah aduh. Don't get me wrong ya. Saya betul-betul ini true story. Saya bilang kadang-kadang kalau saya duduk sama istri saya, Mam dulu aku tuh mikir kok gini ya. Sekarang ya kita semua bisa ya. Tapi saya suka, karena istri saya bersahaja juga. Gak berubah juga. Anak-anak saya juga sama. Karena itu didikan juga. Jadi opungnya, baru opung bapak, ibunya, ya bersahaja yang mereka juga ikut. Gak ada. Kamu liat aja anak saya kalau ada yang. Anak saya yang ke pasus, tinggalnya di Kopassus. Dia serama. Apa saya gak bisa beli? Saya bisa beli rumahnya di Menteng. Sangat bisa, bukan bisa. Sangat bisa. Tapi dia gak mau. Ya Pak tinggal di sini aja lah. Ya tapi itu justru nanti, yang mahal itu justru itu kan. Nilai-nilai seperti ini saya pikir, ya perlu kita kembangin di anak-anak muda. Jangan sekedar hanya kita mikir diri kita yang paling hebat. Enggak lah. Banyak masih orang hebat di atas kita. Gak ada abisnya. Kalau ada orang yang lebih kaya ketemu lagi. Makanya, lebih kaya lagi. Bersyukurlah kamu. Bersyukurlah kamu setiap menarik nafas. Bahwa Tuhan Maha Pengasih itu masih memberikan hidup pada kamu. Yang bercukupan. It can be taken lah. Wah, dia gini aja selesai kamu. Sakit lu tiba-tiba? Iya. Kamu udah ngalamin death, waktu kamu kena. Betul kan? Iya. Saya pikir mati. Semudah ini mati. Ngapain gitu? Ngapain kita membuat orang susah yang tidak perlu harus dibuat susah. Dengan berita-berita bohong. Dengan berita-berita ditwis supaya masyarakat Anu berubah. Padahal gak ada kebenarannya. Mencapek kan? Saya pikir nilai-nilai itu sangat penting buat kita sekarang ini. Buat bangsa ini supaya maju. Buat kamu sebagai orang misalnya anak muda yang punya karakter lah ke depan. Kayak kamu kan. Coba kamu bikin lapangan kerja. Kamu mencerdaskan orang. Itu pengabdian kok menurut aku. Daripada kamu jelek-jelein orang aja. Saya tuh ngomong loh. Saya bikin gini ditonton juga kok. Jutaan? Iya, makanya. Makanya. Pengikut kamu berapa belas juta kan? Iya, makanya. Sebelum, ah, hebat banget sih deh. Gue cuma segini pergi ke dua, padahal gue bintang empat. Tapi itu kan masing-masing punya anunya. Talenta yang Tuhan berikan. Iya, dan saya mengatakan gini. Kayak, opong ya, ini kan hanya di YouTube. Tapi kan ada di Spotify, Apple Music, dan sebagainya. Satu podcast yang dengar puluhan juta sebenarnya. Oke, saya bilang. Iya, dan saya mengatakan bahwa padahal saya nggak ngambil berita-berita negatif juga. Nggak ngetwist berita juga gitu. Nggak diedit juga saya bilang maksudnya gitu. Tapi dilihat orang tuh kalau ada karakternya ya hubungannya. Makanya kekitu harus berkarakter. Saya nggak pernah meninggalin temen saya. Ini seperti misalnya GSI. Memang disarani lah, Pak, lu cabut aja dari situ gitu. Saya bilang, iya ya gitu. Tapi saya bilang, lah kalau mereka lagi susah ini semua, tiba-tiba saya terus cabut, ninggalin gini supaya saya selamat. Nggak bisa. You're a soldier. Leave no one behind. Saya bilang sama saya Tom aja, jadi biarin aja di situ. Pokoknya saya jangan terima uang dari situ, itu aja. Udah selesai. Selesai. Nggak ada salahnya. Saya pengen bantu, ya sudah. Silahkan audit. Audit aja di situ. Kampang kok. Audit. Terus saya bilang, apakah ada kebijakan saya yang untuk memenangkan dia? Itu aja. Kalau nggak nanti kita ini, oh dia itu maunya. Kalau nggak akhirnya kita ngikutin orang. Pokoknya benar. Nggak, enggak. Itu karakter, dek. Mesti kamu bangun anakmu. Dan itu message yang sampai kepada publik. Harus berkarakter. Harus berkarakter. Jangan kau jual dirimu tuh. Wah nanti sepayanku kau begini. Alam ini sudah punya anu. Punya jalan. Punya jalan. Mystery of life. You never know. You never know. Tinggal ngejalanin. Bener apa enggak? Itu aja. Kau jalanin dengan hati. Kau sayangin orang lain. Jangan kau cederain orang lain. Kau lakukan itu, saya pikir apapun agamamu. Kau mau beragama apapun urusan kau itu. Panjang kau tadi bersyukur, kau merasa ribet. Pasti silahkan aja. Ngapain ributin orang agamanya apapun. Atau mau suku apapun. Itu aja repot. Ketinggalan kita. Negara kita ketinggalan. Lu sekarang gimana bisa bikin bantu orang? Di sana menciptakan ini. Eh, menciptakan teh botol ini bukan pakai agama loh. Riset teknologi ya, betul. Jadi kita sekarang lihat itu semua ke situ larinya. Kau berbuat baik. Kau tadi membuat cari obat nyembuhkan orang lain. Itu kan amalmu, amal ibadah kamu. Dan begini, Opung. Kalau lu enggak bisa bantu orang, jangan nyusahin orang. Paling tidak gitu. Itu kan. Daripada lu nyusahin orang. Bantu enggak, tapi nyusahin orang gitu. Kadang-kadang begitu. Udah lu pedit enggak mau lagi bantu orang. Iya. Terus nyusahin lagi. Lagi masalah lagi. Aku, Dez, senang ketemu kamu. Senang juga sharing gini. Ya publik dengar gitu. Untuk kita semua sama-sama berbuat baik. Betul. Ya berbuat baik aja. Sesuai dengan kemampuan katanya masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya dong. Buat baik kamu dengan buat baik saya sama. Ya enggak mungkin juga. Area mu berbeda. Iya. Lahan pengabdianmu beda. Saya juga beda. Kemampuan pun berbeda. Tapi, kan bisa bantu orang. Asal tujuannya baik aja. Pikir buat baik aja lah. Doa yang paling kuat itu adalah berbuat baik. Kalau menurut saya. Dan itu saya ajarkan pada anak-anak saya. Dan kepada semua anak-anak gue saya. Never stop giving. No, never stop giving. Iya, Dad. Benar. Makasih loh. Saya belajar banyak loh. Ya enggak belajar. Kita kamu juga hebat kok. Belajar. Apa saya bisa sehebat kamu? Ya enggak bisa lah. Mana pengikut saya dengerin saya ngomong sampai puluhan juta. Come on. Talenta itu. Alam ini give to you. Nah, talenta itu. Nah, dipergunakan dengan baik apa tidak? Apakah tadi kamu punya pengikut ini atau menggunakan tadi membuli orang? Menyumpahin orang? Atau... Bikin hoax. Bikin hoax. Tinggal itu aja. Kamu lihat tidak. Semua orang makin banyak yang lihat Nano. Jadi orang bilang, wah dia itu memberikan pencerahan, memberikan berita-berita. Kedamaian. Positif. Ya. Ya memang ada juga yang... Walaupun saya dibully juga sih. Tapi, kan aku suruh investigasi juga. Eh, coba kau cek itu si Yanu Deddy itu. Apa barang itu? Saya bilang. Wah, beneran. Beneran. Wah, semua muja-muji. Saya bilang, apa yang jelek? Enggak ada yang ketemu jeleknya gitu. Ya belum ketemu pak katanya. Waduh. Oh ya, sudahlah kalau itu. Tuh dulu. Nggak. Maaf. Tujuannya apa saya dicek? Nggak. Bukan. Saya akan pengen juga ini. Lihatnya apa sih hebatnya si Yanu ini. Kan puluhan juta. Saya satu juta aja nggak ada yang ngelus saya. Apa yang mau saya ceritakan, Ded? Bahwa kamu itu hebat gitu. Jadi jangan saya pun merasa bahwa saya itu lebih hebat dari kamu. Nggak. Dalam bidang ini kau lebih hebat. Iya, tapi kenapa dicek pak? Oh ya, perlu juga dong. Sekali-sekali. Tapi saya jadi tambah tahu bahwa kamu memang betul-betul hebat gitu loh. Anda proud of that. Thank you, Sir. Iya. Thank you. Walaupun baru sendek juga. Oh, mampus gue. Sudahlah kamu tuh. Bentar deh, saya titip sekali lagi lah pada anak-anak muda yang mungkin mendengarkan perbincangan kita berdua. Be yourself. Be yourself. Bangun karaktermu yang bagus. Berbuat baik sebanyak mungkin pada orang. Doa yang terbaik itu adalah berbuat baik. Siap. Ya mudah-mudahan nih, ini bukan mudah-mudahan. Yang denger ini jutaan pasti. Dan ya mudah-mudahan nyampe pesannya. Ya, itu aja sih. Dan negara kita itu sekarang itu kadang-kadang hancurnya bukan karena perang, tapi karena hoax. Ngapain sih kamu senang memberikan hoax ya? Orang lain tuh dari aku saksi hidup ini beberapa kali saya malam-malam. Gila nih Republiknya dipuji-puji gitu. Tapi di dalamnya. Tapi dalam hatiku dalamnya itu tak jelam. Begitu aku sampai di sini. Waduh. Tapi kita bawa ketawa aja lah. Ibu yang di rumah bilang, Pak kamu tuh ngapain sih? Ini. Saya bilang, Pak ngapain kamu buat denger-dengerin kayak gitu-gitu. Iya, benar-benar. Ya tapi kan ada. Iya, karena ada. Kalau ada jangan ngeluh dong kalau orang-orang. Iya sih, benar sih. Akhirnya diselesai setelah kemarin. Ya udahlah. And I think we need to focus on positivity. Kasihlah aura-aura positif dalam hidup. Hidupmu akan bermanfaat buat banyak orang. Aduh. Opung, luar biasa. Makasih ya. Thank you. Udah sharing cerita. Ya, ini didengarkan jutaan orang. Dan saya rasa mudah-mudahan mereka yang punya banyak pertanyaan, terjawabkan. Terus juga. Tapi sebenarnya melupakan masalah PCR, melupakan masalah bisnis, melupakan masalah apa. Saya malah mengambil kesimpulannya adalah dalam hidup itu harus punya karakter. Iya. Dan dalam hidup itu harus bisa membantu orang lain. Dan hidup itu ada jalannya gitu. Tinggal tergantung Anda ketika diberikan kesempatan atau jalan, Anda bisa baik apa tidak menjalankan itu semua. Dad, 74 tahun itu nggak muda, Dad. Iya. Nggak tua juga sih. Nggak tua. Masih bisa keprak walau orang. Tapi cukup juga lah untuk bisa memberikan sharing pengalaman. Nasihat. Saya bilang itu. Pokoknya udah lah kita nggak perlu. Kadang-kadang istri saya semua marah juga. Kamu tuh nggak marah. Mah, persoalan hari ini udah cukup persoalan hari. Jangan dibawa. Makanya saya begitu sampai tempat tidur. Blas. Blas hilang. Dia bilang, aduh kamu itu. Ya, saya bilang ngapain, Mam. Tapi apa pun bisa gitu? Iya. Tiap hari bisa ya bilang tadi jam 10 saya udah. Iya maksud. Blas. Bilang. Bilang. Wah, iya. Ngapain? Ngapain saya ribut. Karena bisa ribut sama dia begini. Saya bawa-bawa terus-terusan. Akhirnya merugikan sendiri sih sebenarnya. Ya udah. Saya diamin. Besok kalau memang saya pikir masih salah. Saya terpukti. Sorry ya. Tadi mungkin saya keliru itu ya. Ya udah. Apologize. Ya udah. Ya itu mungkin. Because you were a soldier lah. Ada juga banyak orang gitu. Karakter lah gitu. Pendidikan lah gitu. Ya kalau aku mau bikin diri kau jelek ya jelek aja. Tapi kedidikan kamu jelas. Dad, gak mungkin orang jutaan puluhan juta orang dengerin kamu. Kalau kamu gak istimewa. Don't get me wrong ya. Artinya saya muji-muji. Nah, saya gak paham dimuji kamu. Saya lihat datanya aja. Saya suka data. Iya. Tadi kan Obo mengatakan yang paling benar adalah melihat data. Saya selalu apapun yang disarani anak buah saya itu. Kemarin datanya saya lihat dulu gitu. Jelasin saya ini. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Oke. Make sense. Saya mau bangga boleh ya, Pung. Iya. Bangga boleh ya. Iya, Bang. Ini kan belum habis tahun nih. Belum habis tahun. Jadi statistiknya udah keluar. Kemarin yang ngomong Pak Renal Kasawi. Iya. Meneliti podcast. Jadi tahun ini yang mendengarkan dari semua video itu 3 miliar orang. Itu talenta. Kaget sih. 3 miliar. Itu kan talenta. Saya bisa gitu. Jangankan 3 miliar. 10%-nya pun gak ada kali. 5%-nya juga mungkin gak ada. Iya, berarti use your talent to embrace what you're doing. Tapi jangan talenta kamu tuh bikin misalnya jadi orang mati, ngebom orang. Jangan merugikan orang lain. Kamu memberikan untung orang lain. Iya. Saya belajar dari dari Dedy. Iya dong. Wah hebat banget. Di mana hebatnya itu? Ya kita belajar aja. Tapi saya sampai ke arah kesimpulan kalau cerita 3 miliar itu given. Alam ini Tuhan itu memberikan talenta buat. Enggak. Berapa orang seperti kamu sih? Mungkin baru sendiri. Atau sekelas miliartan mungkin cuma beberapa orang. Hitungan jari kali ya. Ya tinggal dipakainya buat apa intinya gitu kan? Iya. Itu aja. Jadi kemarin saya hidup itu kenapa sih bikin susah? Kenapa deh? Ya ada aja orang-orang. Tidak senang melihat orang. Eh susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ya ini omongan kita. Saya titip sekali lagi itu tadi pada teman-teman yang suka kasih senang. Saya kan nonton juga tuh beberapa tuh yang punya podcast kayak kamu. Senang terus cerita membuat orang lain supaya menderita gitu. Dia bilang aduh kenapa sih bok? Kamu sekali-sekali berpikir positif gitu. Ini pikirannya negatif aja. Orang itu enggak punya hati. Punya hatilah. Ya mungkin punya kepentingan lah kok. Masih kan ada kepentingannya sendiri-sendiri. Ya kepentingan. Tapi kalau merusak orang ngependek? Kamu mau senang kamu populer karena membuat orang lain rusakkan? Ya buktinya saya bisa ngakuin ini tanpa itu dan dilihat orang juga. Jadi 3 billion itu bukan angka yang gampang setahun tuh. Jadi bagi 12 berapa tuh? 100 million. Bagianya sendiri. Iya betul. Tunggung aja sendiri. Capek ya seperti kamu. Itu ya blessing ya. Blessing ya. That need to be used for goodness sih sebenarnya. Iya. Orang mau bilang, kau bilang ada yang benci sama kamu? Ya udah lah. Udah apa lah. 3 miliar lebih ya. Benci tapi ditonton. Saya nggak mungkin bisa. Bawa jengking saya nggak akan bisa. Iya intinya puja talenta sendiri-sendiri lah. Iya kenapa kita cemburuin orang? Karena tidak ada talentanya mungkin. Tapi tuhan alam ini nggak mau kau jadi presidennya sudah kau tahu diri gitu loh. Apain kau membunuh dirimu dengan kekuasaan soalnya. Susah. Banyak. Ini kau kan kekuasaan juga 3 billion tuh. Can you imagine? I can't imagine. 3 billion. Over 3 billion sih tuh. Wow. Iya kalau mau digunakan untuk kejahatan bisa. Bisa. Betul. Untuk nyebarin hoax bisa. Tapi kamu menyebar kebaikan. Makanya mungkin maaf ya. Alam itu menolong kamu jangan check out early. Sorry. Bener-bener. Iyalah. Kalau menurut saya sih jawabannya cuma itu. Udah kritis sepat hari. Bayangin coba. Nah itu tuh kan se matter of time. Kritis sepat hari tiba-tiba sembuh gitu. Seger gini loh. Seger. Balik lagi udah seger. Yo fuck. Aduh opong thank you loh. Aku ya thank you. Terima kasih banyak. It's an honor. It's always an honor to have you here. Dan saya senang banget ngobrol-ngobrol sama opong. Walaupun kemana-mana gitu ya. Dari topiknya gitu ya. Tapi kemana-mananya ini justru yang menurut saya lebih berharga dibandingkan topik yang harus kita bahas. Ya saya nyetitip aja sekali lagi lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pencerahan buat teman-teman, adik-adik, anak-anak yang lebih muda. Untuk melihat bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana membangun karakternya. Karena jadi tugas mereka nanti. Karena jadi tugas mereka. Dan saya terus terang sekali lagi, ya punya tanggung jawab, kewajiban untuk mewariskan kepada generasi yang pendatang biar lebih bagus dari generasi saya. Harus. Harus. Jadi saya nggak mau mencederai diri saya dengan hal-hal yang negatif. Kenapa? Tuhan tuh so generous. Dalam menurut saya sekian, semua apa yang saya mau dalam hidup saya, ya saya pikir saya sudah Tuhan kasih. Jadi saya sekarang giving back. Giving back. Jadi giving back itu kita harus tahu. Ya memberikan, membantu. Nah itu yang saya lakukan dengan istri saya. Jadi kita menikmatiin hidup itu berbuat baik pada orang. Ya. Ya Opung. Thank you Opung. Terima kasih banyak udah datang. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih banyak. Thank you ya. Let's close this. Thank you banget. Mudah-mudahan nih semuanya berguna buat masyarakat kita. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Oh. 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 Terima kasih.